Seorang anak di Kota Mubagu Selatan, Sulawesi Utara, menderita gizi buruk. Keterbatasan ekonomi membuat orang tua sang anak mengharapkan bantuan pemerintah dan juga dermawan. Terbaring lemah dan tak berdaya, kondisi ini dialami oleh Muhammad Ibnuh, seorang anak berusia 7 tahun, warga desa Tabang, kecamatan Kota Mubagu Selatan, Sulawesi Utara, yang mengalami gizi buruk. Sudah bertahun-tahun, anak ini bergelut dengan gizi buruk dan harus dirawat di rumah sakit umum daerah Kota Mubagu. Kondisinya semakin memprihatinkan. Tubuhnya kurus dengan berat badan sekitar 5,2 kg. Ia juga mengandalkan infus dan hidungnya terpasang selang karena sulit mencerna makanan. Bukan hanya menderita gizi buruk, ia juga mengidap Down Syndrome dan infeksi paru-paru sehingga harus mendapatkan penanganan khusus. Selama ini, untuk pengobatan, semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Meski demikian, orang tua anak ini kebingungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang anak, seperti susu dan makanan tambahan. Ibnuh dan orang tuanya yang hidup serba kekurangan, kini berharap bantuan, baik dari pemerintah maupun dermawan, demi kelangsungan hidup sang anak. Dia katanya dokter Down Syndrome, penak dengan gizi buruk, buruk sekali. Pernah nggak diberikan kita dari dinas untuk adik? Ada, kalau dari poskismas ada dinas kesehatan, ada. Bantuan yang diberikan apa? Cuma susu dengan pengembalian dari resep yang di luar BPJS, tapi sekarang kan sudah sendak. Di sisi lain, menurut dinas kesehatan Kota Mubagu, anak dengan gizi buruk ini terus dipantau, termasuk pemberian susu. Karena pasien mengalami gangguan penyakit bawaan, Dinkas juga berupaya memantau agar pasien tetap stabil. Sebenarnya sudah sejak dia gizi buruk, sudah ditangani. Sebelum pun dia 5 tahun, sudah kami tangani juga, sudah intervensi. Kemudian saat ini pasien tersebut sudah berusia 7 tahun. Sebenarnya kalau untuk kategori balita, dia sudah masuk anak ya. Sejauh ini kami sudah selalu memberikan susu, selalu dilakukan pemantauan setiap bulan, diukur berat badannya, apakah sudah sesuai dengan umurnya. Tapi karena memang anak tersebut menderita beberapa gangguan penyakit bawaan, sehingga yang kami upayakan yaitu agar anak tersebut tetap dalam kondisi yang stabil. Kalaupun mungkin dia agak drop, kita langsung ordinasi untuk masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, itu rumah sakit. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pada September 2021, kasus anak balita yang mengalami gizi buruk di Kota Mubagu meningkat menjadi 5 pasien dibanding tahun sebelumnya hanya 2 pasien. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara.